Sudah lebih dari 2 bulan kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan belum juga berhasil diatasi. Bekatnya asap membuat lebih dari 500 ribu warga terkena penyakit ispa. Bahkan hingga saat ini sudah ada 19 orang meninggal dunia karena kabut asap. Data-data mengenai kabut asap di Kalimantan dan Sumatera akan disampaikan oleh Ahmad Merodi. Silahkan Dodi. Ya baik, terima kasih Vale. Dan pemirsa kita akan coba lihat dulu korban kabut asap yang sudah tadi diberitahukan oleh Vale ada 19 orang. Kita coba lihat. Ya masih ada 19 orang yang meninggal dunia dan kemudian masih ada ribuan orang yang terdampak kabut asap. Kita lihat provinsi Kalimantan Tengah ada 5 orang, kemudian Sumatera Selatan juga ada 5 orang. Dan di Riau juga ada 5 orang, sementara Kalimantan Selatan kita lihat ada 3 orang yang sudah meninggal akibat kabut asap dan di Jambi ada 1 orang. Sekarang kita melihat wilayah kebakaran hutan. Ini yang terparah ya, ada 7 provinsi yang terparah. Kita coba lihat provinsi mana saja. Yang paling parah tentu saja ada di Riau dengan yang terdampak sampai 2.643 hektare. Kemudian yang kedua ada Jambi 2.217 hektare. Dan kemudian Kalimantan Tengah mencapai 1.220 hektare. Dan selanjutnya ada Kalimantan Barat yang daerahnya terkena kebakaran paling parah yaitu sampai 995,32 hektare. Dan kemudian Sumatera Selatan 476,57 hektare. Dan Kalimantan Selatan mencapai 185,7 hektare. Dan yang terakhir Kalimantan Timur 109 hektare itu tadi 7 provinsi dengan wilayah kebakaran yang paling parah di Indonesia. Sekarang kita ke tahapan evakuasi. Ya ada beberapa langkah memang yang pertama adalah evakuasi memang diutamakan khusus untuk lansia dulu. Kemudian balita dan juga wanita hamil. Dan kemudian evakuasi juga yang pertama akan dilakukan ke dalam gedung yang dilengkapi oleh pembersih udara yang masih satu wilayah. Dengan lokasi asal warga tersebut. Dan kalau memang itu tidak berhasil ada cara lain yaitu warga akan dievakuasi ke kota atau daerah yang dinilai lebih aman. Selanjutnya kita akan lihat titik-titik. Ya ini dia saran evakuasi dulu. Ya kita akan lihat saran evakuasi yang sudah disiapkan. TNI Angkatan Laut sudah menyiapkan 6 kapal. 3 kapal ada di Sumatera dan kemudian 3 kapal lagi ada di Kalimantan. Dan jika diperlukan TNI juga akan mengerahkan LST. Kemudian yang kedua dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan terminal penumpang. Kemudian ada juga gudang, lapangan, dan kantor pelabuhan. Ini semua disiapkan sebagai titik evakuasi. Dan kemudian juga menyiapkan dermaga untuk sandar kapal untuk evakuasi. Ya dan selanjutnya kita lihat ke titik-titik evakuasi. Ya untuk di wilayah Kalimantan kita lihat di Kalimantan Tengah ada 7 titik. Dan disini Kementerian Sosial juga sudah menyediakan ada sebanyak 7.000 unit pembersih udara. Kemudian untuk di Kalimantan Selatan kita bisa lihat di layar kaca Anda ada panti budi luhur full AC berkapasitas 300 orang. Sementara untuk Balai Besar Kementerian Sosial full AC juga dan berkapasitas 300 orang. Kemudian ya itu tadi wilayah dan sekarang ya itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Kembali ke Anda Valerina. Baik terima kasih Dodi atas informasi yang telah Anda sampaikan. Pemirsa kami akan jeda sejenak untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!